Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya hadir di salah satu farm Persisnya bernama Indaru Farm Di kawasan Batu Jajar di Bandung Barat ini Kembali lagi dengan suasana dan situasi yang sangat luar biasa di sini Tempat aquaponik Di mana di bawahnya juga tersedia kolam-kolam ikan Terutama di sini yang bisa dilihat adalah ikan mujair ya Ikan mujair merah Tentu itu sangat berkualitas sekali Dan farm ini nanti kita akan gali lebih jauh Bersama dengan yang mengurus di farm ini Ya jelas kita melihat kekayaan alam Indonesia yang luar biasa Sehingga tidak perlu kita sampai membabat hutan Menggali tambang Yang manfaatnya juga tidak terlalu bisa dinikmati oleh bangsa dan negara Yang kita cintai ini Bahwa infrastruktur dibutuhkan Infrastruktur bisa kita dapatkan melalui penjualan Barang-barang seperti ini Kalau saja Thailand bisa mengekspor ke seluruh dunia khususnya ke Indonesia Di mana Indonesia merupakan negara yang sangat-sangat kaya Dengan agraria Dengan agrokultur Ya pertanian Buah-buahan Hortikultura Pangan dan sebagainya Itu sangat kaya di Indonesia Sehingga semakin kuat Dugaan bahwa Indonesia tidak layak miskin Karena Lahan seperti ini Tidak sampai satu hektat Bisa dikelola secara baik Dan bisa memiliki produktivitas yang amat sangat tinggi sekali Luar biasa Jangan lupa penduduk Indonesia bisa mencapai 270 juta Kalau saja yang 200 juta saja Atau 100 juta menjadi pasar buat negara ini Sendiri pasar lokal Itu sudah berantut menjanjikan kebangkitan ekonomi nasional Bukan hanya ekonomi regional masyarakat Atau di tingkat Kabupaten Bandung Seperti ini Bukan Bukan Ada yang bermanfaat Saya jatuh D Indian Belajar Bukan bermanfaat Bukan bermanfaat Bukan bermanfaat Ikali Bukan bermanfaat fool Berbagi informasi Berbagi pengalaman nganteng nanok mohon manggap selamnya itu enggak garap ya teman-teman namanya setahun setahun dia nama lingkungannya setahun mohon sebarang luas itu kan luas nama 2075 Masya Allah udang ini udah ngelobjang galah Oh udah sebarang luas untuk 2075 2075 berarti tidak sampai satu hektar ya hehehe seperlima baru seperlima ya 2075 meter ya bukan 2750 ya kan Nano aslinya dianya di Bandung-bandung-bandung jajar-bandung jajar-bandung asli di sini ya Kapungkur ngelola nahan setelah cendidih abdi mah di teknik sih Pak di PT Pal ke Pungkur mah di PT Pak mohonnya sarang raka serang pade ngak yuken abdi mah nanti kontrak biasa ngak yuken ke angkatan laut ke PT Pal mohon PT Pal di Surabaya nya di Jawa Timur lah ke Pungkur sering kapan nak sarang merurang kali hano kuliah di Jerman kalau sarwihnya ke PT Pal enuka IPTN ke Pungkur gitu kan ya ahnya ya kita PT Pal gipan kalau optimal mah kita juga bisa eh negara kita ini negara kelautan ada negara maritim ini kan dua per tiga luas negara kita adalah negara boleh dikatakan negara maritim dan kebutuhan terhadap eh teknologi kelautan ya ya tidak hanya transportasinya yang lain-lainnya juga luar biasa disitu nah terus pindah ke sini memang hobi atau ada keahlian tersendiri dulu enggak sempat memang ini kan punya kakak Pak tetep punya kakak jadi kakak yang ini saya suruh ngelola sini tuh ampuh dengan saya bisa nih ini terbentuk seperti ini sudah satu tahun satu tahun Hai punten kinten kinten satu begini ini berapa modalnya kalau modalnya karena yang bikin nama pakai konsultan Pak apa yang bikin nama kita udah jadi langsung satu ini ya dibuat sebagi ini ini berapa ini berapa kolam jadi 40 ke sana 20-20 sini 20 ya terus kesananya berapa 10 kenapa nyawa panjang desa panjangnya 8 8 lebaran 1,2 ini mohon mohon insyaallah ini kapasitas sekitar sekitar kapasitasnya kurang lebih 5.000 udang 5.000 udah udah nggak lah tapi kalau sebenarnya karena dirobah Pak sama ikan nila mohon kemungkinan sekitar 2.000 kalau ikan nila ya 2.000 maksimalnya apa ini baru dia lelekan daya mengiungkulwe mohon nila dengan ini saja ya pemilai lemah sesah kalau lobster enggak 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 dicoba ya kita mengikuti dari arahan aja sih Pak arahannya ini dicoba lobster saya itu kantun ya pun tadi sekedar masukkan kantun wilayah kulinernya aja nih orang bisa apa ya kalau di luar nih suasana kuliner sambil duduk menikmati hasil panen ini sebenarnya kulinernya di sebelah Pak punya kakak ada di sebelah disini ada Pak di sebelah jadi ada galeri batik sama memang kape Pak ada atau kulinernya dimana sebelah masuknya lokas ini sih Pak memang tadinya memang aksesnya dia cuman ke sana aja Pak oh gitu tapi ada akses ke sini gitu ya tapi dari depan aja karena yang jalan yang satu ya yang jalan yang satunya lagi Bagaimana ini jalan ini di ujung Pak cuman mau ngasuk lorong mohon 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 saya ya Nana apa ini apa nih Kang kalau kalau ini sama apa ikan Oh ini masih ikan juga yang itu terus pengolahan airnya disini ya pengolahan air disini Hai satu ini tadi berapa kurang lebih biaya biaya tiga anlah satu pembuatan gitu buatan pembuatan ya kurang lebih kalau ini yang baru dibuat di atas aja nih Pak yang buat atasnya aja nih Pak ya ini kurang lebih sekitar 3 jutaan ini yang ini Pak ini cuman ini aja ya ini di atas ini Pak ini karena ini baru kalau ini memang kita yang buat gitu ini tiga juta bersama ininya ya dengan instalasi kalau yang bawahnya yang bawahnya itu kemungkinan adalah di angka yang bersama lah Pak tiga jutaan juga kemungkinan sekitar mungkin segini ini sekitar 10 kali ya kalau total-total dengan instalasi dengan apanya segala macem ya karena saya juga memang enggak tahu gitu Pak karena udah ada gitu apa-apa kita kan eh coba berbagi juga Kang ya karena potensi negara yang kita cinta ini luar biasa luas ya ini kan baru termanfaatkan 2000 itu dari sana sampai belakang ya tuh kalau yang termanfaatkan ini paling berapa ya enggak nyampe 2000 berarti Pak ini belum sampai 2000 ini paling sekitar 1500 Mungkinan Pak ya perkiraan 25 iya sih 25 ya kurang lebih segitu ini ya Hai ini luar biasa ini Hai nyalam dululah kan Masya Allah Kang lana keturnuhan ya kalau ini pembibitan atau benih Pak ini sayur Pak karena kita kan ini akuaponik Pak jadi akuaponik itu memang yang memempatkan si kotoran ikan itu buat jadi pupuk gitu Pak ya ini pemenihan saya kalau teori masuk macam-macam yang praktik-praktik seperti ini ini bisa ini masuk kelompok organik kan organik Pak bisa di lihat di cobi itu biasa Pak malahan Anu di tengah nawe Pak tahanu tanana ya Mohon kita ngapis anu etamang ngga ya mangga masalah nah eh nonton Zero pesticide Pak anuman anu tengahnya saya sadaya gitu Pak memang sadaya apa ya ya Hai semuanya Hai manisnya saya dimana-mana kalau ada begini nyobain ke langsung dikembangkan di Cigu Gurgirang Oh ya dia ada Pak Kades juga ada yang tanam begini juga ini bagus luar biasa ini ini jauh lebih rapih dan ini sudah satu tahun ya ya ini awet untuk berapa tahun katanya 5 Hai lima tahun harus sudah di ya ya kemungkinan nanti tambah sulam kalau ada yang rusak kita ganti kan gitu tapi selama mungkin dia kayak perawatannya optimal mungkin umurnya bisa lebih panjang gitu Pak Hai Alhamdulillah Kang Masya Allah Hai rasap abimah kukurilingan deh hehehe asli teman gitu ya Abdi ari aslimah Hai Bapak Ibu teh di Sukabumi teras lahir di Bogor seorang nadras sempat dibesarkan di Sukabumi ini lagi namanya kekurilingan Jawa Barat Oh alhamdulillah hahaha jantan ya boleh dibilang asli Jawa Barat yang mana juga ya asli-asli dari batu jajar ini jajar Masya Allah Hai upam iya maeta sadayana ikan-sadayana 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 ikan pengolahan jantan-sadayana kan dipelih dia itu pengolahan supados jantan pupuknya dipelih dia pengolahan kotoran anak apa kotoran jantan pupuk Pak ketoran tidya kotoran mun kotoran tidya sampai sadaya kadia Pak modikarik gelakannya di dia namanya kaditu mohon namanya kalau organ sayur naupomi kalau beth omset per apa hitungannya perbulan berapa perbulan paling perbulan di sayur ya berapa ya sayur seminggu tiga kali panen gitu Pak berapa tiga kali panen tuh kurang lebih kalau per minggu sekitar 100-100 kilo-100 kilo ya per minggu jadi sekitar lima ratu apa empat ratusan ya itu juga belum berapa sekarang gimana Pak per kilo berapa per kilo sayur organik itu kalau di kita kita kan masuk ke parung malahan ke parung itu sekitar 28.000 28.000 itu di parungnya harga harga parung kalau dihitung bersih dua puluhan kaya 20.000 karena gitu ada udah ongkos segala macem diopomi ini perawatan apa saja listrik yang jelasnya ya kalau seperti operasional Pak gitu Pak listrik kayak gitu loh profesional gaji karyawan gaji karyawan pakan kayak gitu Pak paling kayak benih kalau masih beli atau beli sendiri beli Pak belum ada orang yang megang kesananya Pak kalau produksi sendiri sangat mungkin ya karena lebih murah kebutuhan pakan berapa perhari rata-rata sebulan aja sebulan kurang lebih satu ton satu bulan satu iya satu ton saya suka ke tapak sancang kan di situ kan ada kolam-kolam bioplok Pak joko nah ya Oh itu sisimnya ras Pak sisimnya ras karena kalau di bioplok dia kan nggak disirkulasi Pak mohon nah kalau dia nggak disirkulasi dia nggak bisa ke sayur nggak bisa iya nggak bisa ke sayur karena kan kalau plok itu sih kotorannya kan dia dimanfaatkan lagi di situ Pak betul nah kalau ini justru kotorannya dimanfaatkan buat ke sayur Pak nah seperti itu ini pertama dari di sana masuk kemana kaya sirkulasi muter semuanya Pak kalau air masuknya awalnya disana Pak air pertama dari luar dari luar kalau sebenarnya kita mau ngisi gitu ya ngisi dari sebelah sana apa dari situ nanti ke pengisian perhari-perhari selalu ada paling kalau nambah sedikit-sedikit masih dikit-sedikit nambah sedikit-sedikit kadang-kadang jalan dipilih sirkulasi terus ya paling nguap gitu Pak terus kalau lagi pas ada pembersihan penggantian enggak enggak ada enggak ada ya terus saja terus aja ya hingga cuman penambahan-penambahan ya penambahan kalau sepertinya memang kita keadaan pembersihan diobol dan kotorannya otomatis kan waktu kita angkat ada yang kebawa airnya segala macam terus juga waktu pembersihan di sini ini juga harus dibuang disitu hanya penggantian itu aja kalau ikan berapa omset perbulan ikan itu per tiga bulan mbak per tiga bulan ya tiga bulan kita panennya apa berapa kalau segini itu kurang lebih kurang lebih kalau total yang ini ya Pak kalau ini karena kemarin masih baru kalau ini optimalnya itu ini bisa nyampe delapan ton sebelah sini kalau itu kan baru Oh ya ini 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 ya ini delapan tahun disini ini saja ya per tiga bulan per tiga bulan Pak ini jenisnya hanya dua tadi hanya nila kalau ini hanya nila aja kalau ini ya ada udang udang ada berapa kotak tadi tadinya semuanya udang Oh ya betul ya dia ada yang besar ada yang kecil begitu enggak kita sortir kayak gitu udah dia sedangkan ini cepat sekali kanibal yang sering ini memang harus skalanya agak kecil kali ya kalau ya mungkin kalaupun besar juga memang harus rajin Pak mungkin jadi kitanya mungkin malah kerjaannya jadi terus-terusan disitu ya memang perawatannya ya cocoknya mungkin kalau udang ke buat dirumah kali ya sebagian tiap hari ataupun mungkin nggak nggak dicampur semua ini Mungkin ya Pak ya apa dia udang khusus gitu ya kan kalau disini dengan kita koponi apa tuh ada sayurannya gitu Pak nah mungkin di sayurannya yang dulu apalagi dengan di bawah nah itu kan dulu pakai ini Pak pakai rakit apung sisinya pakai serepom sebelum kita naikkan Om ya itu dimakan Pak siapkan apanya akar tanuman Oh sama itu sama udang-udang makanya kita naikin iya 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 kalau dimakan habis ya yang jelas udang tuh nggak boleh kekurangan makanan Iya kalau udah kurang dikit udah dia makan ya makanan kayak kanibalu gitu kan ada yang yang gede sedikit ada yang kecil kayak gitu begitu sudah ganti baju ya ya ganti molding molding ya moldingnya udah ya eh yang lamanya itu berganti Oh itu kan cepet tuh waktu pas dia molding tapi dia yang paling rawan Pak Nadia yang sering matinya disitu itu diserang dimakan temennya Iya betul makanya dia harus ngumpet kan ya oke itu enggak pakai para lon-parlon itu ya pakai tetap aja Pak ya udah enggak lah berapa sekarang perlu kilo udah enggak lah tuh terakhir yang saya dengar 120-120 ya per kilo ke-keh ya dari dari kita ke ini itu ke penjual ya ke pasar ya kalau konsumen sih bisa 150 kali mungkin dan itu lebih sebenarnya dia lebih menjanjikan lebih menjanjikan bahwa itu dan di perawatannya wajar ini masalah ini dari mana Kang ini udah semua dari sana Pak kita udah atau ada aja perusahaan apa namanya akuatek ya Apanya itu ini produk akuatek bukan ini dari Tanggerang Pak ini profil tank ini nama perusahaannya nih Pak kalau orang asal-orang iya rasanya di Bandung juga ada akuatek kan mungkin bahwa ya Hai ini ikan nila ya semuanya Pak berapa dua ton tadi ya satu apanya bertiga bulan tuh dua ton satu ini atau bagaimana nggak seluruh kalau pas panen per tiga bulan berapa seluruhnya paling delapan ton oh delapan ton ya satu ini aja kita asumsikannya sekitar satu kental ini ada 80-80 ya satu ini satu kita ya karena isinya ini kurang lebih 500 Pak satu kilo isi lima gitu Pak nah kurang lebih kan 100 kilo gitu Pak ini ada 84 lempar ke pasar berapa per kilo kalau ke pasar mungkin dia harga 27 sampai dengan 30 Pak tapi kalau ke Bandar hanya 25 apa ini ini ya bersih lah dua ya kayak tadi ya Hai lah 20 itu cukup lumayan siasa Hai tetapi siklusnya ada 84 Hai gimana Pak ya siklusnya per tiga bulan ya sebetulnya sih ini udah perbulan Pak jadi kita makanya ada yang besar ada yang kecilnya sebelah sini kecil sebetulnya perbulan gitu cuman kalau supaya gampangnya ya per tiga bulannya itu segitu-gitu adanya perbulan sudah bisa ngangkat gitu bisa Pak cuman kita memang dari tanamnya aja terus ngasih makannya masih manual atau udah manual kita belum ada terakhir katanya ada aplikasi yang bagus tuh ya buat kasih pakan gitu ya Oh mungkin Pak ya biasa lah dikasih ini biasa dikasih alat tapi ini luar biasa nih kan ya di sini ada ada akuatek itu di Bandung itu saya di ninten di sini ya Kang Lano ya ya harus-harus memantau terus memang kerjanya harus begini tapi enak Kang pertama tidak bau bersih saya pikir ini satu model ya model yang luar biasa gitu kalau di total modal tuh sampai satu lebihnya Iya di awal tuh ya semacam itu ini berapa ini satu kolam ini berapa nah kalau di justru kita nggak tahu sih Pak karena datang-datang aja gitu Pak ini tuh Oh iya saya suka nanya begitu tuh bukan apa-apa Kang kalau misalkan orang desa mau ya betul coba misalkan atau sebuah desa lah kayak gini kan kalau kalau satu desa nih kan punya pusat kayak gini satu aja kan tadi enggak luasnya cuma 2000 meter aja mereka punya pusat begini itu kan ada penghasilan bulanan yang tetap nanti apalagi kalau dikelola oleh BUMDES ya badan usaha milik desa dikelola dengan baik gitu ya dan di desa itu banyak semacam carib desa atau tanah milik desa itu kan bisa dimanfaatkan model-model bikin ini luar biasa Hai hatunun Kang Lano banyak informasi tapi kalau saya mau belajar segera gimana caranya ya hahaha di atas gedung sekolah di Alkuda itu kan saya juga lagi-lagi nyoba hidroponik inginnya sih hidroponik tapi belum berjalan lah baru kolamnya ada tiga kolam kita mau bikin enam kolam ya tiga enam dua belas lah kurang lebih tapi ukurannya dua kali dua meteran ini kan kalau dinaikkan ke atas model begini kan menarik juga ya bahkan sekarang nanam padi juga udah bisa ya udah macam-macam sih udah iya nanam padi pakai gini udah macam-macam memang yang ini di nutrisinya Pak kalau di akuaponik itu nutrisinya Pak nutrisinya beda dengan kita dengan hidroponik Pak kalau hidroponik kita masukkan benih kita kasih pupuk otomatis itu pakai pupuk Pak ya walaupun dia judulnya hidroponik gitu ya apa organik gitu tapi kan dia memang pakenya abemik Pak nah si abemiknya itu dia yang ngendalikan pertumbuhan sih sayurnya Pak jangka kalau disini kan kita sulit Pak kalau pakai pupuk abemik pakai sih pakai pakai dia Pak tapi sedikit gitu yang kita pakai karena kalaupun enggak kuning Pak ini Oh itunya iya sayurnya tidak tidak bisa langsung tidak bisa sepertinya proses lagi ya nutrisi ya kalau sepertinya ini cuman mengandalkan yang dari sini pada kotorannya aja kesananya kecil-kecil kecil ya kecil kuning tidak subur tidak subur makanya harus ada tambahan dimana di sini apanya Pak tambahan nutrisi kalau tambahan nutrisinya yang mau ke sayur aja Pak kita kasihnya ya yang mau ke sayur kita tambahkan tapi itu juga per tiga hari pakai abemik sama cuman persentasinya kecil Pak kalau sepertinya hidroponik itu untuk satu ecnya itu kan pakenya dia tuh lima mililiter per liter air Pak ininya tuh nah itu sedangkan kalau disini itu berapa ya 20 mili perseribu persentasinya sedikit sekali gitu kalau kita terlalu banyak ikan Pak ikannya yang Oh gitu kalau banyak ya karena kimia apa disitu harus ada ya Ben ya otomatis karena kimianya banyak ikannya yang kalah jadi kita memang harus bisa di seimbangkan betul diseimbangkan ya tidak kalau terlalu banyak ke ikan kalau sepertinya kurang ke sayur Pak hehehe harus diseimbangkan yang agak lama ini juga baru bagus itu Pak kurang lebih baru dua bulan Pak sayur tuh sebelumnya kayak gitu kuning kurus ya harus ini dulu adaptasi ya tuh hehehe Insya Allah ya kadang-kadang yang begini ini seperti apa ya seperti gampang-gampang susah ya hehehe atau susah-susah gampang kalau dibilang juga sebenarnya anak kan tinggal menyediakan orang-orang bilangnya susah-susah hara-resa jadi memang kadang-kadang titiknya itu bayang bikin ini nya sedikitnya itu buat kliknya itu gitu waktu pas kita kliknya itu supaya ikan enggak sampai mabok gitu sayuran tetap bagus nah itu jadi ya kita juga penambahannya Pak kayak abemik awalnya hanya sedikit sekali Pak jadi kayak 20 mili itu buat berapa ribu liter itu hanya sedikit-sedikit sekali Pak gitu kita coba terus kita naikkan gitu Pak terusnya udah kayak gitu Oh ini bagus kita coba ekstrim kita naikkan agak banyak gitu Pak ke ikan langsung kan kita turunkan lagi gitu ya harus terus riset ya betul Pak ini ya penelitiannya terus berlanjut ya apalagi belum lagi kalau lagi udara ya udara dan cuaca kalau sebetulnya cuacanya enggak terlalu ini Pak karena ini pakai ini ya betul karena kita pakai Greenhouse Pak jadi memang udah diaklimasi di sini disininya nggak Hai betul hanya kalau yang terbuka seperti di napak Sanjang terbuka Oh iya betul itu kalau lagi cuaca ekstrim ya hujan terus udah pasti dia kenapa ya karena mungkin kan waktu pas hujan itu ada asam Pak lima masuk karena asamnya dia ini otomatis ke ini naik otomatis si PH nya dia yang berubah gitu kalau disini ya karena ini udah sirkulasi semua ini nya disini enggak ada penambahan apa-apa lagi Alhamdulillah tunon sami sami Pak kalau nyambung lagi pasti lama lagi ya saya sekali lagi ini dengan Kang Nano atur ya terima kasih Pak kata masih pandemi ini katanya siap hahaha salamnya orang Sunda lebih pas gitu ya dari jauh dan itu sah ya kalau gini kan baru ya kangenah tunon siap-siap Pak insyaallah mudah-mudahan berkah amin Pak berkas senantiasa dengan penghasilan yang terus meningkat saya yakin itu bisa ikut meningkatkan ekonomi Indonesia insyaallah dan ini ekonomi yang ramah lingkungan tidak merusak lingkungan saya yakin ya kan tidak ada penembakan hutan tidak ada penggalian tanah ya kan tidak ada lubang-lubang yang dicari begitu itu ngomong-ngomong kulinernya sudah buka atau belum sekitar jam 10 Pak biasanya sudah mungkin Pak sekarang 11 sudah Pak mengatur nun siap-siap Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam jangan lupa like share subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Abang Safruddin ya jangan lupa subscribe